dan kalau kita bicara flywheel marketing kan flywheel itu kan sebenarnya metode dulu awal dari Amazon dan Amazon menggunakan itu yaitu berbasis customer experience nah gini teman-teman ya ini barusan tadi kita udah cerita panjang lebar tentang watermelon sekarang saya mau nanya bab-bab kedua tuh Anda pakai tulisan flywheel marketing tadi juga di awal ngomong flywheel marketing oke sekarang kita masuk ngomongin flywheel marketingnya apa sih flywheel marketing itu dan apakah flywheel marketing itulah yang Anda terapkan di watermelon yes ya watermelon itu bertumbuh luar 1000% karena karena saya menerapkan flywheel marketing dan ternyata bukan dengan mungkin teman-teman saya mikirnya wah Mas Ari seorang marketing gini gini pakai iklan gini enggak saya dengan sangat simpel tadi hanya dengan memberi memberikan customer experience yang berbeda di tempat yang lain kalau mungkin di tempat yang lain itu hubungannya adalah transaksional ya beli-beli-beli kadang di diskon dan sebagainya kita enggak kita membuat real relationship jadi tim saya itu harus kenal sama orang ini dan kemudian ngobrol-ngobrol bahkan ngobrol hal yang berkaitan dengan customer jadi ya so kenal so dekat tentunya ketika ketika sudah agak annoying gitu ya mereka enggak suka ya enggak usah masuk gitu ya oke jadi mereka sampai tahu mereka jualan apa mereka kerja dimana dan saya udah ngomong kalau mereka berjualan sesuatu produk dan waterman membutuhkan untuk itu jangan beli tempat lain jual belilah di customer oke itu tim timnya Mas Aris bisa melakukan itu bisa walaupun enggak mungkin enggak 100% ya ya tapi sudah kok bisa gimana cara seorang Mas Aris seorang CEO bisa mentraining value-value service culture itu sampai ke tim yang paling bawah gimana cara mentrainingnya itu pertama membuka mindset mereka bahwa big boss di watermelon itu bukan saya bukan Aris atau bukan isi saya atau bukan Susi Rana tapi big bossnya adalah customer customer itu pertama tuh itu pertama mindsetnya ya karena customer yang bisa memphk saya Oke dengan tidak membeli buah di tempat saya benar sekali nah ketika mereka tahu bahwa customer itu adalah big boss ya tapi pendekatannya tidak dengan pendekatan raja ya buka apa pembelian darjah bukan karena kita akan melakukan sebuah namanya fake service service bohong-bohongan kalau pokoknya asal bapak Senang tapi kita membuat mereka pembeli itu adalah saudara betul ya ya saudara jadi ya gimana sih kalau ketemu sama saudara ya senang happy dekat karena itu saya nggak ada SOP service saya nggak ada SOP ya waktu saya masih ingat betul ya waktu Khusdody menceritakan tentang tapi jangan ngerti hotel X ya yang ternyata tanpa SOP tanpa SOP loh kok podo kok sama gitu ya tapi tanpa SOP ya saya ngomong aja ke anak-anak oke kalau ada customer datang ke watermelon anggap aja mereka adalah saudaramu yang lama nggak ketemu yang dia tinggal jauh di luar kota dan sekarang ketemu tapi beli buah apa yang anda lakukan apakah anda akan ngomong selamat datang di watermelon selamat belanja silahkan enggak mungkin enggak mungkin ya saudara enggak gitu enggak gitu ketemu saudara namanya saudara namanya Sinta Hei Mak Sinta dari mana dari mana iya oke dan itu tidak membutuhkan SOP yang membuat orang itu menjadi satu bentuk atau satu warna leh aku leh umpuh sejauh aja ya leh kon koplak kon kon ramah-ramah tapi satu syaratnya jenis 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 kalian harus ikhlas tulus melayani saudara Hai itu gunungnya utama itu tentunya jadi bukan ya kalau mungkin kemarin bikin atrak ya kemarin sempet bikin kehebohan apa bikin kemacetan jalan opening di capang saya yang kelima itu bikin opening dan sebagainya ya nanti mungkin akan saya seringkan itu atrak tapi kekuatannya bukan itu kok oh dading mengoleh itu rame viral orang antri-antri coba sekarang datang kita kunjungi rame nggak enggak enggak sebentar itu sebentar sebentar betul itu bukan oh selama ini orang nanggap marketing itu apa namanya viral heboh iya itu iya benar itu ya tapi intinya kekuatannya bukan ini betul ketika saya belajar flywheel marketing ternyata disana seorang marketer itu harus ngurusi servis kalau lihat benerannya itu ya mungkin ya ngurus servis yang jalankan tetap operation tetapi yang membuat program service ini adalah marketer Oke jadi kekuatan kami kalau boleh tanya ya itu aja sih kekuatan-kekuatan bisa growth sampai sekarang ya kalau dari cerita ini juga enggak ada yang aneh-aneh banget gitu Amazon saya agak bicara flywheel marketing ya Jay Bezos ketika bikin Amazon terus kemudian sama Jim Collins dibuat buku yang namanya turning to flywheel nggak salah dia membuat sebuah pola apa yang terjadi di Amazon Amazon itu juga enggak gede-gedean iklan dan lain sebagainya tapi dia sekarang growthnya dari 10 tahun terakhir luar biasa bahkan ketika valuasi semua pemain retail besar ya anggap aja Costco Walmart ya Tokopedia Shopee dikabung semua disini jadi satu itu valuasinya sekitar 1 miliar dolar sedangkan sekarang valuasinya Amazon sudah 1,4 miliar dolar mengalahkan itu semua mengalahkan nah sekarang kenapa kok Amazon bisa seperti itu karena Amazon membuat kekuatan marketing yang luar biasa yaitu customer mereka customer mereka yang jadi marketer seperti contohnya tadi apa namanya Jerry Turki itu tadi sama seperti orang orang yang terbagian orang Cina tadi yang kena cincet dari itu ya pasti akan ketika dia ngok nimbrung ke suatu forum pertemanan atau apa sama temen-temennya yang se-etnis gitu eh kamu berbubah dimana aku berbubah dimana temen enak ya gini 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 jadi marketing jadi sales dan sekarang 60% penjualan di toko buah itu adalah orang China dengan cara menilai bukan dengan iklan menembak mereka bukan oke tapi dengan cara memanfaatkan customer yang sudah ada menjadi marketer kita oke maksud kita jadi flywheel market ini menarik ya berarti ya berarti sama artinya dengan sebuah brand kalau di dalam tujuan brand sendiri goal membangun brand itu apa sih banyak yang mengatakan goal membangun brand itu banyak yang beranggapan banyak yang beranggapan bahwa membangun goal membangun brand itu supaya terkenal goal membangun brand itu supaya masuk kepikiran konsumen tapi bagi saya bukan itu bukan goal goal akhirnya ya memang dikenal diingat itu perlu sih tapi bukan itu goal akhirnya goal akhirnya adalah loyalitas sehingga apapun yang dilakukan sebuah bisnis ketika tujuannya meningkatkan loyalitas yaitu bagian dari branding betul termasuk salah satu kalau bagi saya salah satunya ini adalah gimana cara menservis kalau tadi istilahnya flywheel marketing adalah mendelight membahagiakan si konsumen dengan cara menyebut namanya menyapa dengan akrab itu kan tujuan akhirnya supaya dia adjustment sama kita dan nggak pergi tempat lain toh betul ya karena loyalitas loyalitas kan sama aja beli anggur di tempat sama-sama beli itu kebuatan tempat lain sama aja menarik ini jadi value service kalau boleh saya katakan itu kekuatan dibawah termasuk value service oke oke gini deh saya sederhana ya ini sebenarnya eh ilmu saya sampai nonton e-course nya Mas Jodi dan saya saya sedangkan simulasi yang menarik ya kalau kita beli HP merk OVO atau Vivo mohon maaf ya yang nyebut merk atau Xiaomi atau Realme maka yang otak yang bekerja itu adalah otak rasionalitas betul kita akan lihat fitur-fiturnya kita berbandingin sama yang lain gampang banget dan ini berapa harganya ya berbeda dengan Apple yang sering dimaksud dibikin tulisan dengan Apple Apple di 12 juta laku dengan barangnya sama ya dia open harga 25 juta dan saya yakin dijual 50 juta akan laku dengan barangnya sama ya tergantung Apple aja mau menjual harga berapa oke nah artinya apa artinya ketika customer itu sudah mendapatkan value yang customer sudah mendapatkan value dan value ini value yang membuat experience nya itu berbeda dengan dengan brand lain maka dia akan menceritakan betul dia akan menceritakan kalau sudah customer itu menjadi kekuatan marketing kita unstoppable betul 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 mereka akan memperjuangkan apa yang mereka yakini ya gini termasuk sampean sama kemarin oh ini ada kemarin saya baca tulisannya Apple ini sebenarnya ada kelemahan disini 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 tapi saya tetap milih banget ya saya bingung mau memilih apa wow tempat ya semua orang bisa semua orang bisa melakukan bisa meng copy paste wow produk apalagi produk itu juga biasa aja sama aja antara buah satu dan buah yang lain sama aja gak ada LBRU gitu ya ya satu-satunya bagi saya yang bisa dilakukan adalah wow service betul betul dan itu yang membuat customer experience intinya itu oke 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 oke